Kita ke kasus lainnya yang membuat lagi-lagi polisi menjadi sorotan seakan tak berhenti dari kasus Ferdisambo. Kemudian kerusuhan kanjuruhan kini yang melibatkan Kapolda Jawa Timur nonaktif Irjen Paul Teddy Minahasa. Ia menjadi tersangka kasus narkoba bahkan diduga ikut menjual barang bukti sabusitaan seberat 5 kg. Ada ketelibatan Irjen DM. Belum juga sertijab dan baru hitungan hari ditunjuk jadi Kapolda Jawa Timur menggantikan Irjen Paul Niko Afinta usai kerusuhan kanjuruhan. Irjen Paul Teddy Minahasa ditangkap propampolri karena dugaan terlibat jaringan narkoba. Inilah barang bukti sabu yang disita dari 8 orang tersangka. Tiga di antaranya merupakan anggota Polsek Metro Kalibaru Jakarta. Dari sini terungkap jika barang haram itu merupakan barang sitaan yang diperjual belikan atas persetujuan Kapolda Sumatera Barat saat itu. Irjen Paul Teddy Minahasa. Pertengahan Mei lalu jajarannya mengita 41,4 kg sabu-sabu dari daerah Agam senilai 60 miliar rupiah. Ini barang bukti narkoba terbesar di wilayah Sumatera Barat. Bagaimana bisa barang sitaan ini dijual? Gambarannya barang bukti yang disita 41,4 kg dan menurut laman NTMC Polri yang dimusnahkan bulan depannya hanya 35 kg. Sisanya jadi sampel barang bukti di pengadilan atas kesepakatan penyidik, jaksa dan Polda Sumatera Barat. Adanya ketelibatan Irjen Paul TM selaku Kapolda Sumber sebagai pengendali BB 5 kg sabu dari sumber. Dimana sudah menjadi 3,3 BB yang ditamankan, ulangi 3,3 kg BB sabu yang ditamankan dan 1,7 kg sabu yang sudah dijual. Dengan kasus ini Kapoldi telah membatalkan penunjukan Irjen Paul Teddy Minahasa sebagai Kapolda Jawa Timur. Tim Liputan Namesi TV melaporkan.